Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, salah satu tanda kiamat adalah munculnya Dajjal Ia akan mengaku sebagai Tuhan dengan kekuatan yang dimilikinya Ia akan membuat manusia menjadi pengikutnya Sebelum terpedaya olehnya, kita harus tahu seluk beluk Dajjal Seperti apakah Dajjal itu? Bagaimana Nabi memperingatkan umatnya tentang Dajjal? Dari manakah Dajjal akan keluar? Bagaimana ia membuktikan bahwa ia seolah-olah adalah Tuhan? Tonton video ini agar tidak sesat Seperti apakah Dajjal? Dajjal adalah fitnah dan cobaan yang paling besar bagi manusia Hal ini sesuai hadis Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan Hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya atau cobaannya lebih besar dari Dajjal Hadis riwayat muslim Saking bahayanya fitnah Dajjal Semua Nabi sudah memperingatkan umatnya Tak terkecuali Nabi Muhammad SAW Aku akan menceritakannya kepada kalian Dan tidak ada seorang Nabi pun Melainkan telah menceritakan tentang Dajjal kepada kaumnya Sungguh Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kaumnya Akan tetapi aku katakan kepada kalian tentangnya Yang tidak pernah dikatakan oleh seorang Nabi pun kepada kaumnya Yaitu Dajjal itu buta sebelah matanya Sedangkan Allah sama sekali tidaklah buta Hadis riwayat Bukhari dan muslim Diriwayatkan dari muslim Fatimah binti Qais menceritakan Bahwa pada satu waktu setelah selesai sholat Rasulullah SAW naik ke mimbar untuk menyampaikan perihal Dajjal Yang mengisahkan bahwa seorang Nasrani Tamim Aldari menemuinya dan masuk Islam Dia datang menemui Rasulullah SAW dan bercerita tentang Dajjal Tamim Aldari bersama kurang lebih 30 orang kawannya Pergi ke laut dengan kapal Angin kencang dan ombak membawa mereka ke tengah samudera Mereka berada di laut selama satu bulan Mereka pun terdampar di sebuah pulau menjelang maghrib Di pulau itu mereka bertemu seekor hewan gulunya tebal Hewan itu mengaku bernama Al-Jasasa Binatang itu menyuruh mereka menemui seseorang yang katanya orang itu ingin berjumpa dengan mereka Mereka pun menuju ke tempat yang dimaksudkan Al-Jasasa Mereka pun bertemu dengan lelaki yang besar dan tegap badannya Mereka tidak pernah melihat orang seperti itu Dari tangan sampai tengkuknya dibelenggu Begitu juga kakinya Mereka lalu bertanya siapa laki-laki itu Dia menjawab Kamu telah mendengar cerita tentang aku Sekarang aku pula ingin bertanya Siapa kamu ini? Mereka pun menceritakan asal-usul dan alasan bisa sampai di pulau tersebut Orang bertubuh besar itu lalu menanyakan apakah pohon kurma yang ada di Bisan di daerah Syam masih berbuah Mereka pun menjawab bahwa pohon kurma itu masih berbuah Kemudian ia menanyakan apakah sungai Tabarah airnya masih ada atau sudah kering Jawaban mereka bahwa al-sungai Tabarah masih ada Kemudian dia menanyakan perihal Nabi Muhammad s.a.w. yang ia sebut Nabi Al-Amin Ia mengatakan bahwa orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad s.a.w. akan beruntung Ia lalu mengaku bahwa sebenarnya ia Al-Masih Dajjal Yang nantinya akan keluar saat waktunya tiba Ia akan mendatangi semua tempat kecuali Mekah dan Madinah Keduanya dijaga oleh malaikat sehingga ia tak bisa masuk Hal ini sesuai dengan sabda Nabi s.a.w. Tidak ada satu negeri pun melainkan semua diinjak oleh Dajjal Kecuali Mekah dan Madinah Semua jalan yang menuju ke sana dijaga dengan malaikat dengan berbaris Maka berhentilah Dajjal di sebuah kebun di pinggir kota Madinah Madinah berguncang tiga kali Lalu keluarlah semua orang-orang kafir dan munafik dari kota Madinah menemui Dajjal Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Jika waktunya telah tiba, dimanakah ia akan keluar? Untuk kehati-hatian bagi umatnya Rasulullah s.a.w. telah banyak menerangkan Dajjal dalam sabdanya Beliau memberitahu bahwa Dajjal akan keluar di antara dua tempat Hal ini sesuai sabdanya Sesungguhnya ia muncul di daerah perbatasan antara Syam dan Irak Sehingga berbuat kerusakan di kanan dan di kiri Hadis Riwayat Muslim Bagaimana ia membuat orang-orang percaya bahwa ia adalah Tuhan? Agar semua orang percaya bahwa ia adalah Tuhan Dajjal menunjukkan kekuatannya dengan membunuh orang Lalu menghidupkannya kembali Keluarlah pada hari itu seorang yang terbaik atau di antara orang terbaik Dia berkata Aku bersaksi engkau adalah Dajjal yang telah disampaikan kepada kami oleh Rasulullah s.a.w. Dajjal berkata kepada pegikutnya Apakah pendapat kalian jika aku bunuh dia dan aku hidupkan kembali Apakah kalian masih ragu kepadaku? Mereka berkata Tidak Bahkan Dajjal membunuhnya dan menghidupkannya kembali Hadis Riwayat Muslim Tak hanya itu Dajjal juga bisa menurunkan hujan dari langit dan menumbuhkan tanaman Dari An-Nawas bin Sam'an radiyallahu anhu Rasulullah s.a.w. bersabda Dia datang kepada satu kaum mendakwahi mereka Mereka pun beriman kepadanya Menerima dakwahnya Maka Dajjal memerintahkan langit untuk hujan Dan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman Maka turunlah hujan dan tumbuhlah tanaman Hadis Riwayat Muslim Al-Masih Dajjal akan berada di bumi selama 40 hari Namun hari-hari itu dilalui tak seperti biasanya Waktu berlalu terasa lama Rasulullah s.a.w. pernah ditanya tentang berapa lama Dajjal tinggal di bumi Beliau menjawab 40 hari Satu hari seperti satu tahun Hari pertama dari 40 hari itu berjalan seperti satu tahun Satu hari seperti satu bulan Hari berikutnya berjalan seperti satu bulan Satu hari seperti satu pekan Dan sisanya seperti hari-hari biasa kalian Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Nah sahabat beriman Itulah penjelasan mengenai asal-usul Dajjal Ia memiliki banyak kehebatan Seperti menghidupkan orang meninggal Menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman Dengan kelebihan-kelebihannya itu Sebagian manusia akan menganggapnya Tuhan Dan menjadi pengikutnya Kita perlu berhati-hati dengan Dajjal Agar selamat darinya Rasulullah SAW memberitahu salah satu caranya Siapa diantara kalian yang mencumpainya Maka bacalah di hadapannya pembukaan surah Al-Kahfi Hadis Riwayat Muslim Wallahu'alam bisawak Sahabat beriman Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh